Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'pun Alhamdulillah Alhamdulillahirubbilalamin Wal'aikibatililmuttaqin Asyadu an la ilaha illallah waandahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Arissa Putra Ependi NPM 2021 0204 18 Mahasiswa semester 1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tujuan saya Disini Akan menyampaikan sebuah materi Yang berkaitan dengan puasa Untuk memenuhi tugas Ulangan tengah semester Untuk mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSY Baik Kita ke pembahasan Materi yang pertama yaitu Pengertian puasa Pengertian puasa Dari segi bahasa Berarti menahan Dan mencegah Dari sesuatu Misalnya dikatakan Artinya menahan diri Dari berbicara Allah SWT berfirman Sebagai pemberitahuan Tentang kisah Maryam Yang artinya Sungguh aku telah Bernazar Berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah Quran Surah Maryam Ayat 26 Ada pun menurut syara Puasa berarti Menahan diri Dari hal-hal yang mematalkan Dengan niat Yang dilakukan oleh Orang bersangkutan Pada siang hari Mulai terbit pajar Hingga terbenamnya matahari Dalam kata lain Puasa menurut istilah Adalah menahan diri Dari perbuatan fi'li Yang berupa Dua macam syahwat Yang pertama Syahwat perut Dan syahwat kemaluan Serta menahan diri Dari segala sesuatu Agar tidak masuk ke dalam perut Seperti makanan Dan sejenisnya Selanjutnya Materi yang kedua Yaitu Rukun puasa Dan syarat puasa Yang pertama Rukun puasa Ialah menahan diri Dari dua macam syahwat Yakni syahwat perut Dan syahwat kemaluan Maksudnya Menahan diri Dari segala sesuatu Yang mematalkan Dalam buku Fikih Islam Disebutkan Ada dua rukun puasa Yaitu Pertama Niat pada malamnya Yaitu Setiap malam Selama bulan Ramadan Yang dimaksud Dengan malam puasa Ialah malam Yang sebelumnya Yang kedua Menahan diri Dari segala Yang mematalkan Sejak terbit fajar Sampai terbenamnya Matahari Yang kedua Syarat-syarat puasa Yang pertama Syarat wajib puasa Pertama Balir Puasa tidak diwajibkan Atas anak kecil Akan tetapi Puasa yang dilakukan oleh Anak kecil yang mumais Hukumnya syah Seperti halnya Salat Yang kedua Berakal Puasa tidak wajib Dilakukan oleh Orang yang gila Orang pingsan Dan orang-orang yang mabuk Karena mereka Tidak dikenai Hithab Tahlifi Mereka tidak berhak Untuk berpuasa Yang ketiga Mampu Atau sehat Dan berada Di tempat tinggal Atau ikamah Puasa tidak diwajibkan Atas orang yang sakit Walau demikian Mereka wajib Mengkodoknya Kewajiban Mengkodok puasa Bagi keduanya Ini telah disepakati Oleh para ulama Selanjutnya Syarat sah puasa Yang pertama Islam Orang yang bukan Islam Tidak sah Untuk berpuasa Yang kedua Mumais Dapat membedakan Yang baik Dan yang buruk Yang ketiga Suci dari darah haid Atau kotor Dan nipas Darah sehabis Melahirkan Bagi orang perempuan Selanjutnya Dalam waktu Yang diperbolehkan Puasa padanya Dilarang puasa Pada dua hari raya Dan hari raya Tasrik Tanggal 11 12 Dan 13 Bulan haji Selanjutnya Materi yang ketiga Macam-macam puasa Puasa banyak sekali Macamnya Seperti Pertama Puasa yang wajib Puasa sunnah Puasa yang diharamkan Dan puasa yang dimakruhkan Yang pertama Kita bahas Dari puasa wajib Puasa wajib Pertama Yaitu Karena waktu tertentu Yaitu Puasa pada Bulan Ramadan Puasa yang diwajibkan Karena suatu sebab Yaitu Puasa kefarad Dan puasa yang diwajibkan Karena seorang Mewajibkan puasa Atas dirinya sendiri Yaitu Puasa nazar Yang kedua Puasa haram Puasa jenis ini Ialah sebagai berikut Seperti Puasa sunnah Nafilah Seorang perempuan Yang dilakukan Tanpa izin suaminya Kecuali Jika suaminya Tidak memerlakukannya Misal Ketika suaminya Sedang berpergian Atau Sedang melakukan Ikhram haji Atau Umrah Atau Sedang melakukan I'atikaf Yang kedua Puasa pada hari Yang diragukan Yakni Puasa pada hari Ketiga Sepuluh Bulan syaban Ketika orang-orang Meragukan bahwa Hari itu Termasuk Bulan ramadhan Selanjutnya Yaitu Puasa pada hari Raya Dan hari-hari Tasrik Menurut Mashab Hanafi Puasa yang dilakukan Pada hari-hari tersebut Hukumnya makruh Sedangkan Menurut Mashab yang lain Hukumnya Tentu haram Serta Tidak sah Menurut Mashab Yang lain Baik puasa Tersebut Merupakan Puasa wajib Maupun puasa sunnah Seorang Dianggap Melakukan maksiat Jika Sengaja Berpuasa Pada hari-hari Tersebut Yang keempat Puasa wanita Yang sedang Haid Atau nipas Hukumnya haram Dan tidak sah Dan yang kelima Puasa yang dilakukan Oleh seorang Yang khawatir Akan keselamatan dirinya Jika berpuasa Juga hukumnya haram Yang ketiga Matahari tentang Puasa makruh Puasa jenis ini Seperti puasa Dhar Puasa yang dikhususkan Pada hari Jumat Saja Atau hari Sabtu Saja Puasa pada hari ini Diragukan Diragukan Dan menurut Jumhur Puasa sehari Atau dua hari Sebelum Ramadan Sedangkan Menurut Masyab Safi'i Puasa sehari Atau dua hari Sebelum Ramadan Hukumnya haram Yang keempat Yaitu Materi tentang Puasa sunnah Tathau Artinya Mendekatkan Diri kepada Allah SWT Dengan melakukan Amal ibadah Yang tidak diwajibkan Menurut Kesepakatan Para ulama Yang termasuk Puasa Tathau Atau puasa sunnah Ialah sebagai berikut Yang pertama Berpuasa Sehari Dan Berpuasa sehari Dan Berbuka Sehari Puasa ini Merupakan Jenis puasa Tathau Yang paling utama Yang kedua Berpuasa Tiga hari Dalam setiap bulan Dalam jenis Puasa jenis ini Yang lebih utama Ialah berpuasa Pada tiga hari Bid' Yaitu Pada tanggal 13, 14 Dan 15 Yang ketiga Puasa pada hari Senin dan Kemis Setiap minggu Yang keempat Puasa enam hari Pada Bulan sawal Meskipun Tidak beruntun Yang kelima Puasa hari Arafah Yaitu Puasa tanggal Sembilan Zulhijjah Bagi orang yang Tidak sedang Melakukan Ibadah haji Selanjutnya Berpuasa selama Delapan hari Dalam bulan Zulhijjah Sebelum Arafah Dan berpuasa Pada Hari Tashu'ah Dan hari Ashura Pada tanggal Sembilan Dan Sepuluh Muharram Selanjutnya Yaitu Tentang materi Hal yang disunahkan Saat berpuasa Orang-orang yang berpuasa Disunahkan untuk Melakukan hal-hal Seperti Yang pertama Sahur Meskipun hanya sedikit Misal Seteguk air Sahur Senah Dilakukan pada Akhir Malam Sahur Dimaksudkan untuk Menguatkan fisik Ketika berpuasa Yang kedua Menterahirkan Makan sahur Sampai kira-kira 15 menit Sebelum Fajar Yang ketiga Menyegerakan Berbuka Ketika Diakini bahwa Matahari telah Tenggelam Yang keempat Berbuka dengan Kurma Sesuatu yang Manis Atau dengan Air Yang kelima Berdoa Sewaktu Berbuka Puasa Yang keenam Memberi makan Untuk Berbuka Bagi orang-orang Yang berpuasa Dan yang ketujuh Hendaklah Memperbanyak Sedekah Selama Dalam bulan Puasa Dan yang terakhir Menyebukkan diri Dengan ilmu Pengetahuan Membaca Mengkaji Al-Quran Serta Memperbanyak Zikir Membaca Salawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang keenam Hal-hal yang Membolehkan Membatalkan Puasa Yang pertama Dalam Perjalanan Yang kedua Sakit Yang mengharuskan Seorang tersebut Membatalkan Puasanya Yang keempat Datangnya Haid Atau Kepada Ibu hamil Boleh Membatalkan Puasanya Selanjutnya Masa tua Yang keenam Rasa lapar Dan haus Yang membahayakan Boleh Membatalkan Puasanya Yang ketujuh Terpaksa Orang yang dipaksa Boleh Berbuka Puasa Menurut Jamhur Harus Mengkodak Puasanya Sedangkan Menurut Masa Sapi'i Orang yang terpaksa Tidak boleh Berbuka Puasa Jika Perempuan Jika seorang Perempuan Disetubi Secara Paksa Atau Dalam Keadaan Tertidur Dia harus Mengkodak Puasanya Yang ketujuh Hal-hal Yang membatalkan Puasa Yang pertama Tentunya Makan dan Minum Dengan Sengaja Yang kedua Muntah Dengan Sengaja Sekalipun Tidak ada Yang kembali Kedalam Mulutnya Yang ketiga Bersetubuh Yang keempat Keluar darah Haid Kotoran Atau Nipas Darah Sehabis Melahirkan Bagi seorang Perempuan Yang kelima Gila Atau Tidak Sadar Yang keenam Keluar Mani Dengan Sengaja Karena Bersentuhan Dengan Perempuan Atau Dengan Sengaja Baiklah Mungkin Itu Saja Materi Yang dapat Saya Sampaikan Untuk Kesimpulan Dari materi Yang diatas Adalah Bahwa Dari segi Bahasa Puasa Berarti Menahan Dan Mencegah Dari sesuatu Sedangkan Menurut istilah Adalah Menahan diri Dari Perbuatan Fi'ali Yang berupa Dua macam Sahwat Yang pertama Sahwat Perut Dan Sahwat Kemaluan Serta Menahan diri Dari segala Sesuatu Agar Tidak Masuk Perut Seperti Makanan Atau Sejenisnya Hal itu Dilakukan Pada Waktu Yang telah Ditentukan Yakni Semenjak Terbit Pajar Sampai Terbenam Matahari Puasa Dilakukan Oleh orang Tertentu Yang berhak Yaitu Orang Muslim Sudah Balik Berakal Tidak Sedang Haid Dan Sedang Tidak Nifas Puasa Harus Dilakukan Dengan Niat Yakni Bertekad Dalam Hati Untuk Mewujudkan Perbuatan Itu Secara Pasti Tidak Ragu-ragu Dan Mampu Menahan Diri Dari Segala Yang Membatalkan Sejak Terbitnya Pajar Sampai Terbenam Nya Macahari Puasa Banyak Juga Macamnya Diantaranya Puasa Wajib Sunnah Puasa Yang Diharamkan Dan Puasa Yang Dimakruhkan Orang Yang Berpuasa Disundahkan Untuk Melakukan Sahur Makan Sahur Menyegerahkan Berbuka Berbuka Dengan Suatu Yang Manis Berdoa Sewaktu Berbuka Puasa Memberi Makan Untuk Berbuka Bagi Orang-orang Yang Berpuasa Dan Tidak Mampu Dan Hendaklah Memperbanyak Sedekah Selama Dalam Bulan Puasa Dan Menyibukkan Diri Dengan Ilmu Pengetahuan Ada Pun Beberapa Uzur Yang Memperbolehkan Seorang Menotalkan Puasanya Diantaranya Ketika Sedang Berada Di Perjalanan Jauh Dalam Keadaan Sakit Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Berada Pada Masa Tua Takut Akan Rasa Lapar Dan Harus Yang Membahayakan Karena Terpaksa Menotalkan Puasanya Ada Pula Beberapa Hal Yang Menotalkan Puasa Yaitu Makan Dan Minum Dengan Sengaja Muntah Dengan Sengaja Berstubuh Keluar Darah Haid Atau Nifas Gila Dan Keluar Mani Dengan Sengaja Pembatalan Puasa Juga Dapat Diganti Dengan Melakukan Kada Kifarat Atau Vidya Baiklah Semoga Materi Di atas Dapat Bermanfaat Bagi Pribadi Saya Sendiri Dan Bagi Orang Orang Yang Melihat Atau Menonton Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh